hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi pagi hari ini aku akan share gimana caranya bikin martabak telur di rice cooker bahannya simple cuma ada ada tepung terigu mie sedap goreng untuk isian kemudian ada telur ayam kampung Hai terus ada bumbu seperti penyedap ada kaldu dan ada micin juga kemudian ada minyak goreng terus ada cabe bawang tomat ini opsional sih kalau aku pengen rasanya makin ada gitu di isiannya nah step yang pertama kita akan masukkan air ke dalam panci rice cooker fungsinya ini untuk memasak mie gorengnya tadi gitu untuk merebus minyak jadi kita panaskan dulu airnya sampai mendidih ya jangan lupa tekan tombol ke arahku gitu nah untuk selanjutnya sembari kita nunggu airnya mendidih nih kita siapkan dulu adonan untuk membuat kulit dari martabaknya aku udah masukkan 3 sendok makan tepung terigu kemudian aku akan campur dengan putih telur ayam kampung ini resepnya mengadopsi dari resep sobat dapur kalau sobat dapur kan menggunakan putih telurnya tuh telur bebek cuma nggak ada telur bebek ya di kosanku dan cuma ada setok telur ayam kampung jadi yaudah udah deh kita pakai telur ayam kampung aja ya guys di kisahin putihnya aja yang kita gunain tuh putihnya aja pastikan tangan kalian bersih jadi selalu higienis gitu makanannya Nah aku sebelumnya udah cuci tangan gitu mohon maaf ini agak susah lepotan gitu maksudnya nggak nggak rapih banget aku ngerjainnya tapi yaudahlah ya mau dimakan sendiri ini dan aku udah pastiin kebersihannya gitu Nah untuk telur yang kuning jangan dibuang kita sisihkan dulu karena nanti bakal aku campurin ke isiannya gitu kita campurkan sampai merata si putih telur sama tepung terigunya gitu terus nanti kita akan tambahkan air sedikit biar adonannya tuh kalis aboneOn abone nah setelah adonannya kalis aku bagi adonannya menjadi dua terus aku rendam di kubangan minyak nah jadi seperti inilah kira-kira nah kayaknya air buat masak minyak udah mendidih, coba kita tengok ya nah ya udah mendidih kita masukkan mie nya kita masukkan mie sedap gorengnya kemudian nanti kita tunggu sampai matang dan kita tiriskan nah sembari menunggu kita racik dulu bumbu tambahannya disini aku pakai bawang merah satu siung kemudian ada cabai dua batang kemudian ada tomat setengah buah aja seperti itu nanti bumbu ini aku akan campurkan dengan bumbu dari mie instannya kemudian kita campurkan juga kuning telur yang tadi gitu selamat menikmati selamat menikmati setelah ditiriskan seperti itu kita masukkan minyak ke dalam bumbu dan telur kuning yang tadi sudah di blend kita aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya merata ok selamat menikmati nah sekarang kita akan melebarkan adonannya kita butuh alas ya untuk melebarkan tapi maaf banget gak ke video karena aku lupa menget dan sekarang panci rice cookernya udah aku kasih minyak goreng gitu jadi kita masak minyaknya dulu biar panas gitu setelah panas maaf ya tingkah aku gak bisa diem karena repot banget jadi biar tombolnya gak berubah-ubah tetep di cook itu kita perlu tisu untuk mengganjal seperti ini guys nah udah ini udah jadi ya jadi minyaknya udah aku masukin ke dalam adonan yang udah kita tipiskan dan udah kita lebarkan gitu tapi maaf banget aku udah bilang tadi gak ke video karena aku lupa mencet kameranya gitu sekarang kita masukin kalau misal minyaknya udah panas ya kita masukin ini adonannya bener-bener tipis dan gurih pasti crispy banget nantinya kalau kalian penasaran seperti apa gorengnya nah ini seperti ini gorengnya jadi minyaknya tuh harus agak banyak gitu ya kalau di rice cooker sendiri dan ini jadi dong sampai warnanya berubah agak kecoklatan berarti tandanya itu udah matang ya guys sisa adonannya aku bikin pastel karena aku udah males lagi buat bikin adonan yang tipis banget dan lebar gitu jadi yaudah jangan lupa like komen and subscribe see you on my next video bye